Halo adi-adi smart generation, apa kabar kalian semua? Pasti tetap semangat dan sehat selalu. Berjumpa kembali di video pembelajaran primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini. Kakak adalah instruktur smart bidang studi matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran kelas 8 SMP. Oke, pasti kalian ingat ya, materi lingkaran ada juga di pelajaran di jenjang SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, untuk materi yang pertama adalah pengertian lingkaran. Kalian pasti pernah melihat ya, lingkaran itu ada di roda sebuah motor atau sebuah mobil. Atau mungkin sebuah biang lala yang mungkin kita pernah ikut, pernah naik di sana. Atau juga di bagian pizza. Wah, pasti enak sekali ya. Untuk lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Jarak yang sama itu adalah jari-jari lingkaran. Atau biasa kita misalkan dengan R. Kemudian titik tertentu adalah pusat lingkaran. Oke, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran pernah ya, kita lihat mengelilingi gitu kan. Kita besarkan, kita misalkan sebuah roda. Berarti keliling dari beberapa kali percobaan didapatkan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter sebuah lingkaran selalu menunjukkan bilangan yang sama. Kalian tahu? Iya, namanya P. P itu senilai dengan 22 per 7 atau senilai dengan 3,14. Pasti kalian masih ingat. Sehingga didapatkan untuk mencari sebuah keliling lingkaran adalah P dikalikan D. D itu adalah diameter lingkaran. Oke, selanjutnya yang kita bahas tentang panjang busur lingkaran. Panjang busur itu yang bagaimana sih, Kak? Yuk, kita lihat di sini. Kita misalkan ya, sebuah lingkaran itu adalah sebuah pizza. Kita ambil slice pizzanya. Kita tarik ke sebelah sini. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menjadi bagian dari keliling lingkaran. Sudutnya di situ kita misalkan sebagai alfa. Jadi, rasio sudut pusat alfa dengan 360 derajat itu sama dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran. Bisa kita tuliskan alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur terhadap keliling lingkaran. Pasti sudah ngerti semuanya ya. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah? Pilihan jawabannya Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini adalah lintasan sebuah ban mobil. Kita punya ternyata di sini adalah jari-jari ban mobil itu 30 cm. Kemudian, ban itu berputar sebanyak 100 kali. Berarti jarak tempuhnya atau lintasannya sama dengan banyaknya putaran dikalikan keliling lingkaran. Banyak putarannya adalah 100. Keliling lingkarannya kita pakai 3,14 dikali diameter. Karena jari-jarinya adalah 30, maka diameternya adalah 2 dikali 30. Bisa kita tuliskan 100 dikali 3,14 adalah 314. Dikali 2 kali 30 adalah 60. Berarti jawabannya 1,88,40 cm. Karena pilihan jawabannya adalah meter, kita ubah jadi meter. Jadi, 1,88,4 meter. Oke, mudah bukan? Kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Kita punya gambar di sini. Perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB adalah? Dengan P kita pakai 22 per 7. Pilihan jawabannya A, 16 cm. B, 16,5 cm. C, 33,5 cm. Mau lihat pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini diketahui sudut yang ditanyakan adalah 135 derajat dengan jari-jari 14 cm. Untuk busurnya, busur tadi adalah bagian dari lingkaran. Berarti busur tadi adalah bagian dari lingkaran. Berapa bagiannya? Karena sudutnya 135, berarti bagiannya adalah 135. Per satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Dikalikan keliling lingkaran. Kita bisa sederhanakan ini ya. Dibagi 45 itu adalah 3. Dibagi 45 adalah 8. Bisa kita tuliskan 3 per 8 dikali keliling lingkaran. V-nya di sini pakai 22 per 7. Dikalikan 2, kalikan R. R-nya adalah 14. Kita bisa disederhanakan. Bagi 7, ini 2. 2 dikali 2 adalah 4. Kita coret, kita sederhanakan dengan angka 8 yang di bawah. Jadi di sini 2. Kita coret lagi. Ini serut, ini serut, ini 11. Berarti tinggal 3 dikali 11 adalah 33 cm. Jawabannya adalah C. Mudah banget ya. Karena tinggal coret-coret. Selesai deh ketemu. Mudah sekali ya untuk soal tadi. Masih tetap semangat? Mari kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Sebuah taman berbentuk seperti gambar di bawah. Jika taman tersebut akan diberi pagar dari kawat berduri 3 kali putaran, maka panjang kawat berduri minimal yang diperlukan adalah? Untuk pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawabannya. A. 27,5 meter. B. 34,5 meter. C. 82,5 meter. D. 103,5 meter. Mari kita lihat cara pengerjaannya. Kita punya taman. Taman berbentuk gambar di bawah. Ingat di sini, kita mau memberi kawat 3 kali putaran. Ingat, 3 kali putaran. Berarti yang pertama kita cari adalah ini melengkungnya. Nah, kita anggap di sini adalah keliling seperempat lingkaran yang kecil. Karena seperempat, ini siku-siku ya. Jadi seperempat lingkaran. Berarti seperempat dikali keliling lingkaran yang kecil. Berarti 2, 2 per 7. Dikali 2, dikali jari-jari lingkarannya. Di sini adalah 7 meter. Kita tulis 7 meter. Kita sederhanakan. Ini serut, ini serut. Ini juga 2 dan 4 serut. Ini masih sisa 2. Kita bagi lagi serut. Ini serut, ini berapa? 11. Berarti 11 meter. Lanjut. Yang keliling seperempat lingkaran yang besar. Berarti keliling seperempat lingkaran yang besar. Berarti seperempat dikali 2, 2 per 7. Dikali 2, dikali jari-jari. Berarti jari-jarinya adalah 7 sampai sini. Tambah di sini 3,5 meter. Berarti semuanya adalah 10,5 meter. Kita tuliskan 10,5 meter. Kita sederhanakan. Di sini 2 dikali 10,5. Kita coret. Kita ganti jadi 21. Biar bisa dicoret dengan 7. Serut, serut. Ini 3. Ini coret lagi dibagi 2. Dibagi 2, 11. Berarti 11 dikalikan 3 adalah 33. Dibagi 2 adalah 16,5 meter. Kemudian kawatnya sama dengan 3 kali putaran. Berarti 3 dikali. Tadi ya lingkaran yang kecil seperempatnya 11 ditambah yang besar. 16,5 ditambah. Nah ini ya 3,5. Di sini juga 3,5. Berarti 3,5. Di sini 3,5. Kita tuliskan di sini 7. Berarti 3 dikali. 11 ditambah 7 adalah 18. 18 ditambah 16,5 adalah 34,5. Kemudian dikalikan. Maka ketemu 103,5 meter. Maka jawabannya adalah D, 103,5. Mudah ya? Selain mengerjakannya dengan smart, kita bisa ngitungnya juga dengan smart solutionnya prima gamma. Oke, masih semangat. Kita lanjut lagi soal yang keempat. Soal keempat masih tentang gambar. Mari kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut COD adalah 30 derajat. Dan panjang busur CD adalah 42 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 80 derajat, maka panjang busur AB adalah A, 122 cm. B, 112 cm. K, 102 cm. Dan D, 92 cm. Oke, untuk pembahasannya kita kerjakan bersama-sama. Kita punya sebuah lingkaran ada sudut COD sebesar 30 derajat. Busurnya CD 42 cm. Besar sudut AOB di sini 80 derajat. Dan busurnya ditanyakan. Nah, itu langsung smart solutionnya. Kita pilih berarti sudut per busurnya adalah 42 cm. Sama dengan sudutnya per busur di depannya. Karena belum tahu, kita misalkan dengan X. Kita tinggal pindah ruas. X-nya di atas. Nanti kita pindah. Jadi, 80 derajat per 30-nya. Kita pindah ke bawah. Jadi, per-nya di bawah. Dikali ini pindah ke atas. 42 cm. Kita kalikan. Ini 0 kita coret. Kita sederhanakan. 42 dibagi 3 itu adalah 14. Berarti, 8 dikali 14 itu adalah 112 cm. Jadi, jawabannya adalah B. Mudah sekali ya. Oke, menyenangkan ya untuk matematika. Ternyata bisa dikerjakan dengan sangat simpel sekali. Selanjutnya, untuk soal nomor 5. Masih tentang gambar ya. Ini perhatikan gambar berikut. Di sini kita punya PQRS adalah sebuah maket taman dengan keliling 40 akar 2 cm. Akan dibuat jalan berbentuk lingkaran di sekeliling taman. Maka, keliling jalan adalah? Jawabannya A. 10 pi cm. B. 10 akar 2 pi cm. C. 20 pi cm. Dan D. 20 akar 2 pi cm. Di sini berarti kita punya sisi yang sama panjang. Kita punya kelilingnya adalah 40 akar 2. Jadi, kita bagi 4 masing-masing berarti 10 akar 2 cm. Akan dibuat jalan berbentuk melingkar di sekeliling taman. Maka, keliling jalan adalah? Di sini berarti 10 akar 2. Karena keliling lingkaran, kita butuh jari-jari. Jari-jarinya kita bisa cari dengan kita lurus di sini. Dan kita fokus ke bangun yang kakak arsir. Terlihat di sini adalah bangun segitiga sama kaki. Di sini kita ambil siku-sikunya. Jadi, kita pakai smart solution ya, deh ya. Masih ingat Pitagoras? Pada saat kita punya segitiga sama kaki, berarti sisi miringnya itu tinggal sisinya akar 2. Berarti, karena sisi miringnya adalah PR, berarti sisinya tadi berapa? 10 akar 2 dikalikan akar 2. Berarti, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 2 dikali 10 adalah 20. Berarti, PR-nya adalah 20. Atau di situ PR itu diameter, lingkarannya adalah 20 cm. Kemudian yang ditanya, keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah P, D. P-nya tidak perlu kita hitung, karena di opsi pilihan jawabannya, P-nya tetap. Berarti, 20 dikalikan P, kita tulis 20P cm. Jawabannya adalah C, 20P cm. Oke, sudah jelas untuk yang bab yang pertama? Oke, kita lanjut lagi ke materi luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah kita punya lingkaran, kemudian kita misalkan kita potong-potong. Kemudian kita gabung-gabungkan. Di situ kelihatan yang namanya lingkaran itu bisa dibuat menjadi bentuk seperti jajar genjang. Tinggi bentuk menyerupai jajaran genjang tersebut sama dengan jari-jari lingkaran, R-nya. Dan panjangnya itu jadi PR. Ingat bahwa luas jajaran genjang adalah hasil kali alas dengan tinggi. Jadi, luas lingkarannya bisa dituliskan sama dengan PR kalikan R atau sama dengan PR kuadrat. Sudah tahu dari mana luasnya? Selanjutnya, bab masih tentang luas, tapi bukan luas sekal keluruhan. Kita punya bagian dari sebuah lingkarannya. Seperti tadi, kita punya pizza, kita potong, kita ambil bagian kecilnya, kita pindah. Di sini ada bagian tetap ya, bagian luas daerahnya, tapi enggak seperti lingkaran. Itulah namanya juring lingkaran dengan sebuah sudut dimisalkan sebagai alfa. Jadi, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Oleh karena itu, bisa didapatkan rasio sudut pusat alfa dengan 360 derajat adalah rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Atau bisa dituliskan alfa per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkarannya. Sudah paham kan kenapa ada rumus seperti itu? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di soal-soal berikut. Oke, untuk soal yang pertama, kita punya gambar bentuknya seperti itu. Diketahui, jika panjang jari-jari AB adalah 10 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah dengan P kita pakai 3,14. Pilihan jawabannya A. 28,5 cm persegi B. 50 cm persegi C. 78,5 cm persegi D. 154 cm persegi Oke, bagaimana mengerjakannya? Kita kerjakan bersama-sama. Di sini kita punya jari-jari AB adalah 10 cm. Berarti jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Kita bisa tarik AB itu berarti sama dengan A, Ki sama dengan AB sama dengan 10 cm. Kenapa kakak ambil A, Ki karena itu adalah diagonalnya dari persegi A, P, Ki, R. Berarti di sini adalah 10 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah Berarti luas arsiran itu adalah Luas seperempat lingkaran Dikurangi luas persegi di dalamnya Yang belum ada siapa? Berarti luas perseginya ya Atau kalau kita mau langsung smartnya Ini bisa kita cari dengan Luas perseginya itu Diagonal kali diagonal bagi 2 Berarti tinggal sama dengan Seperempat dikali Pi-nya di sini dipakai 3,14 Dikalikan R-nya adalah 10 kali 10 Dikurangi luas persegi Seperti tadi kakak bahas ya Smartnya Itu bisa juga Luas persegi itu adalah Persegi ya Itu adalah diagonal Kali diagonal Dibagi 2 Untuk ingatnya Ini seperti ada orang Melet Ya enggak? Ya berarti diagonalnya Kalau di sini 10 Berarti diagonal satunya Itu juga pasti 10 Dan dibagi 2 Kita sederhanakan Berarti 314 ya Karena dikalikan 10 kali 10 Dibagi 4 Itu adalah 78,5 Kemudian kita Sederhanakan Serut-serut Ini 5 Berarti 10 dikali 5 Adalah 50 Berarti luas Berarti luas Arsirannya 28,5 cm Persegi Maka jawabannya Adalah A Mudah ya Dengan smart solution Prima Gamma Lanjut soal berikutnya Yang nomor 2 Kita punya gambar Cantik sekali ya Gambarnya ya A A B C D Adalah Sebuah persegi Dengan panjang sisi 14 cm Yang ditanyakan adalah Luas daerah yang diarsir Adalah Kita punya Pilihan jawaban A Adalah 42 cm Persegi B 28 cm Persegi C 21 cm Persegi D 10,5 cm Persegi Kita kerjakan bersama-sama Kita punya Ada gambar cantik Yang kita ambil Fokus Yang kakak kotakin Di sini Kita punya Bagian Kita pindah ke sini Nah Kita punya Sisinya 14 Berarti sepanjang ini Adalah 14 Berarti kalau kita ambil Cuma Di sini 7 cm Ini 14 cm Dan yang diarsir adalah Yang di luar Berarti luas Arsiran Adalah Luas persegi Dikurangi Luas Seperempat Lingkaran Luas perseginya Berarti kita punya 7 Dikali 7 Dikurangi Luas Seperempat Lingkarannya Adalah Seperempat Dikali Dikali 2 Per 7 Dikali 7 Dikali 7 Bisa kita sederhanakan Ini serut Ini serut Dibagi 2 Ini 2 Dibagi 2 Ini 11 7 kali 7 49 Dikurangi 11 kali 7 Adalah 77 Dibagi 2 Adalah 38,5 Jadi kita kurangi Jadi 10,5 Ini baru 1 Disini ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Berarti Nah Luas Arsiran Disini Sama dengan 4 Dikali 10,5 Berarti 42 cm Per segi Smart Solusinya Gimana Ada Smart Solusinya Untuk bentuk Seperti ini Ya Yang tadi Melengkung Serut Yang dicari Adalah ini Itu adalah Luasnya 3 Per 14 Kali R Kuadrat Nah Langsung Bisa kita pakai 3 Per 14 Dikali Tadi Jari-jarinya Berapa 7 Kali 7 Kita Sederhanakan Serut Serut Ini Jadi 2 Berarti Kita punya 3 Kali 7 Adalah 21 21 Bagi 2 10,5 Nah Langsung Ketemu Disini Berarti Tinggal 10,5 Kali 4 Jawabannya 42 22 cm Per Selesai Itu Semua solusinya Jadi Tidak perlu Kita panjang Mengerjakannya Kita bisa lanjut lagi Untuk soal Yang nomor 3 Soal Nomor 3 Diketahui Dua lingkaran Itu sepusat Jika Panjang AB Sama Dengan 14 cm Dan Ternyata AB Itu Menyinggung Lingkaran Yang Di Dalam Maka Luas Arsiran Adalah Pilihan Jawabannya A 77 cm Persegi B 154 cm Persegi C 231 cm Persegi D 308 cm Persegi Ya Asik ya Kita sambil Mengingat Untuk Pitagoras Nanti kita Pakai Disitu Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Kerjakan Bersama Soal Nomor Tiga Disini Ada Lingkaran Besar Di Dalamnya Ada Lingkaran Kecil Dan Disitu Ada Garis AB Yang Menyinggung Lingkaran Yang Kecil Di Dalamnya Kemudian Yang ditanya Luas Arsirannya Untuk Mencari Luas Arsiran Berarti Luas Lingkaran Besar Dikurangi Luas Lingkaran Yang Kecil Nah Dari Sini Yang Belum Ketemu Apanya Iya Jari Jari Lingkaran Kita Pakai Garis Bantu Kita Tarik Dari Pusat Lingkaran Ke B Kita Tarik Dari O Ke A Disini OB Adalah Jari Jari OA Adalah Jari Jari Dan Karena Disini Adalah Singgungnya Disini Pasti Siku Siku Disini Kita Punya Tadi Empat Belas Berarti Dari Situ Smartnya Kan Kita Jadi Punya Segitiga Siku Siku Kembali Kita Punya Disini Karena Yang Diketahui Adalah Empat Belas Sisi Tegak Lurusnya Atau Kakak Tulis Tegak Lurusnya Adalah Tinggal Sisi Miring Dibagi 2 Kemudian Tinggal Di Akar 2 Berarti R Bisa Kita Tahu Sisi Miring Sisi 14 Dibagi 2 7 7 Tinggal Ditempel Akar 2 Selesai Disini Kita Pakai Smartnya Berarti R Tahu 7 Akar 2 Terus Kemudian Yang Ditanya Adalah Ini Nah Itu Gimana Sama Disini Kan Kita Punya 7 Akar 2 Kita Fokus Yang Kakak Arsir Disini Yang Merah Yang Kakak Arsir Kakak Pindah Kesini Ini Kita Punya 14 Berarti Kita Bagi 2 Disini Jadi 7 Disini R Adalah 7 Akar 2 Dan Ini Siku Siku Sama Seperti Tadi Disini 7 Disini 7 Akar 2 Pasti Disini Adalah 7 Berarti Kita Tahu Jari-jari Lingkaran Yang Kecil Adalah 7 Kita Tuliskan Tadi Disini Lingkaran Yang Besar Ini Berarti R Yang Kecil Lanjut Kita Hitung Berarti Kita Punya Disini Lingkaran Besar Adalah V Dikali Jari-jarinya Adalah 7 Akar 2 Dikali 7 Akar 2 Dikurangi Lingkaran Yang Kecil PR Kwadrat Berarti P Dikalikan 7 Kali 7 Berarti Kita Lanjutkan 7 Kali 7 Berapa 49 Akar 2 Dikali Akar 2 Adalah 2 Dan Kita Tuliskan P Dikurangi 7 7 7 7 7 Adalah 49 Disini Kita Punya P Bisa Kita Baca Berarti Ada 49 Kali 2 Berarti 98 P Dikurangi 49 P Berarti Jawabannya Adalah 49 P Kita Ganti P Berarti 49 Dikali 22 Per 7 Ini Serut Ini Serut Ini 7 7 Dikali 22 Adalah 154 cm Per Segi Ini Sambil Kita Mengingat Ada Pitagoras Ada Segitiga Siku Siku Di situ Dan Kita Pakai Smart Solusennya Untuk Mencari Sisi Segitiga Siku Siku Yang Miring Atau Yang Saling Tegak Lurus Oke Untuk Soal Terakhir Yang Nomor Empat Ini Bisa Kita Pakai Solusen Yang Soal Sebelumnya Kita Punya Ada Lingkaran Di Dalamnya Ada 6 Lingkaran Dan Di Luarnya Ada Persegi Panjang Diketahui Panjang Ad Ad 56 cm Pertanyaannya Maka Luas Daerah Yang Di Arsir Adalah A 168 cm Persegi B 336 cm Persegi D 616 cm Persegi D 784 cm Persegi Yuk Kita kerjakan Bersama-sama Soal ini Seperti Soal Sebelumnya Solusen Sebelumnya Kita ambil Kita kotak Di sini Kita pindah Ke sini Ini Melengkung Ke sini Yang ditanya Adalah Yang di sini Ini kita punya Smart solution Ya tadi Kakak Kakak Smart solution Di sini Panjang Ad 56 Semuanya Ini 56 Berarti Kalau kita Cari Di sini Separohnya Separohnya Berarti Adalah 28 28 Berarti Diameter Lingkarannya Adalah 28 Berarti Jari-jari Lingkarannya Adalah 14 Berarti Di sini Kita punya 14 cm Langsung Kita pakai Smart solution Luas Arsiran Yang ini Dulu Berarti Luas Arsiran Sama Dengan Ingat Tadi Kita punya 3 Per 14 Dikali R Quadrat Smart solution Tinggal Kita Masukkan R Kita Ganti Jadi 14 Dan 14 Kita Sederhanakan Serut Serut Berarti 3 Dikali 14 Adalah 42 cm Per Segit Kemudian Di situ Kita Cek Ada Berapa Sih Arsiran Yang Kecil Kita Hitung Bersama Sama Kita Pakai Di sini 1 Berarti Di sebelah sini Ada 2 Di sebelah sini Ada 3 Di sebelah sini Ada 4 Di sini Ada 5 Di sini Ada 6 Di sini Ada 7 Dan di sini Ada 8 Berarti Yang ditanyakan Adalah 8 Kali Luas Arsiran Yang kecil Berarti Luas Arsiran Semuanya Sama Dengan 8 Kali Luas Arsiran Yang kecil Yang 42 Tadi Berarti Ketemu 336 cm Persegi Jawabannya Adalah B Oke Mudah bukan Dengan smart solution Primagama Ngerjain juga Semakin Asik Dan semakin Menyenangkan Demikian adik-adik Penjelasan Tentang materi lingkaran Untuk kelas 8 SMP Semoga Apa yang kakak Sampaikan Bermanfaat ya Tetap Sehat Jaga kebersihan di rumah Dan semangat belajarnya Jangan lupa Subscribe channel Primagama Dan bunyikan lonceng Untuk update informasi Video terbaru dari kami Primagama Siap Primagama Smart Primagama Terdepan Dalam prestasi Bye Bye Sub indo by broth3rmax